Kompas yang berlanjut, saya Tifa Solayesa. Jumlah kasus positif COVID-19 di lingkungan asrama debarkasi Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur terus bertambah. Data terbaru, satu orang dinyatakan positif COVID-19, sehingga jumlah total sebanyak 29 kasus. Satu kasus baru COVID-19 dari debarkasi Haji Sukolilo Surabaya diketahui berasal dari kloter 12, tetapi tidak bergejala. Usai dinyatakan positif baik melalui tes antigen maupun PCR, jamaah Haji yang dinyatakan terinfeksi kemudian dipulangkan untuk menjalani karantina mandiri. Petugas kesehatan akan melakukan pemantauan kesehatan selama 21 hari ke depan. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Via Irmar, untuk mengetahui penanganan jamaah Haji yang terpapar COVID-19. Saya memastikan dulu, Via, untuk saat ini apakah ada pembaruan data jumlah jamaah Haji yang terpapar COVID-19, lalu bagaimana penanganan jamaah yang terpapar COVID-19 ini tadi? Baik, selamat siang Sipal dan juga saudara bahwa betul memang saat ini data terbaru jumlah jamaah Haji yang dinyatakan positif COVID-19, yaitu ada sekitar 29 orang dari kloter yang pertama hingga kloter ke-12. Sementara untuk kloter yang ke-13 yang tiba di Atramah Haji Deprekasi Surabaya pada tanggal 23 Juli kemarin, lebih tepatnya pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, sehingga saat ini masih belum keluar data terbaru dari hasil tes usap, baik itu antigen maupun juga PCR yang dilakukan terhadap ratusan jamaah Haji yang berasal dari kloter 13. Nah, untuk protokol kesehatannya sendiri, kemudian bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Deprekasi Surabaya ketika para jamaah Haji ini tiba di Atramah Haji Sekolilot Surabaya, jadi ketika mereka sudah tiba, mereka langsung menuju ke gedung Ustralifah yang ada di Atramah Haji Sekolilot Surabaya. Dan belum masuk, para jamaah Haji ini langsung dilakukan cek suhu tubuh. Nah, jika ada jamaah Haji yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celsius, kemudian juga bergejala ringan hingga berat seperti batuk, ataupun susak nafas, maka Panitia langsung melakukan tes usap PCR terhadap jamaah Haji tersebut. Nah, namun jika bagi jamaah Haji yang suhu tubuhnya di bawah 37,5 derajat Celsius, dari pihak Panitia tetap melakukan tes usap, namun tes usap yang dilakukan adalah tes usap antigen. Dan dari hasil tes usap antigen tersebut, jika ditemukan ada jamaah Haji yang diatakan positif COVID-19, maka langsung dilakukan tes usap PCR. Jika ternyata hasil dari tes usap PCR ini tetap menunjukkan hasil positif COVID-19, maka dari pihak Panitia yang ada di Asrama Haji Sekolah Surabaya langsung berkomunikasi dengan tim kesehatan maupun juga tim Panitia daerah asal jamaah Haji tersebut yang sudah standby di Asrama Haji Sekolah Surabaya untuk segera membawa pulang jamaah Haji yang positif COVID-19 tersebut ke daerah masing-masing. Nah, ketika sudah tiba di daerah asal, Jifal dan juga saudara, maka jamaah Haji tersebut langsung melakukan isolasi mandiri dari mereka yang tidak memiliki gejala hingga bergejala ringan dan terus saja dilakukan pengawasan selama 21 hari. Namun, jika ada jamaah Haji yang mengalami gejala sedang hingga berat, maka langsung dirujuk ke rumah sakit umum yang ada di daerah masing-masing. Jifal. Oke, untuk yang diarahkan untuk menjalani karantina mandiri, dikatakan bahwa pemantauan kesehatan akan berlaku selama 21 hari ke depan. Bentuk pengawasannya akan bagaimana nanti? Baik, bentuk pengawasannya sendiri adalah dari nantinya akan ada tim kesehatan yang secara rutin akan melakukan cek ke rumah masing-masing dari jamaah Haji tersebut. Tentu saja, petugas yang melakukan cek kesehatan tersebut harus atau wajib melakukan, harus mengenakan APD. Nah, jika nantinya selama 21 hari tersebut, gejala atau mungkin kondisi dari jamaah tersebut berangsur membaik, kemudian juga kebutuhan obat-obatan pun juga sudah mulai berkurang yang dibutuhkan oleh jamaah, maka setelah 21 hari tersebut, maka jamaah tersebut dinyatakan sudah bebas dan bisa kembali beraktifitas masing-masing. Sementara bagi jamaah yang dirujuk ke rumah sakit umum milik daerah, itu saja dilakukan. Juga sama, juga dilakukan pengawasan secara rutin dan juga secara ketat oleh tim kesehatan yang sudah disiagakan di rumah sakit umum di daerah masing-masing. Harapan kita semoga tidak ada penambahan kasus lagi bagi jamaah haji yang tiba selepas memenuhikan ibadah di Tanah Suci. Via Irmar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Tibur.